Terima kasih Pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa Dignity Aku Nusantara atau Dignityku yang didirikan oleh Hendra Warsita adalah salah satu restoran dan tempat pelatihan khusus bagi anak-anak penyandang disabilitas. Dan kini Dignityku telah menciptakan puluhan chef dan barista profesional penyandang disabilitas untuk menjadi wira usahawan mandiri. Dignity Aku Nusantara atau Dignityku adalah salah satu restoran di Jakarta yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Keterlibatan mereka di kafe dan restoran ini karena kepedulian sang pemilik untuk memerdayakan para individu yang memiliki keistimewaan agar bisa mandiri. Didirikan oleh Hendra Warsita pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19, Dignityku menjadi tempat pelatihan vokasi di bidang food and beverage, seperti memasak hingga berasik kopi yang dilatih oleh para chef maupun barista profesional. Kini Dignityku telah mempekerjakan enam orang penyandang disabilitas sebagai barista dan chef restoran, serta sudah melatih sedikitnya 30 penyandang disabilitas untuk menjadi wira usahawan mandiri. Dan pemirsa untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah bersama dengan Hendra Warsita, selaku CEO dan founder Dignityku. Siap. Pak Hendra, apa kabar sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak. Membuat wadah untuk teman-teman disabilitas berupa restoran. Iya. Dan will-nya untuk mengarah ke profesional, artinya teman-teman memiliki profesi yang pasti begitu ya, walaupun memiliki keterbatasan. Iya. Apa yang mendasari Bapak terpikir untuk membuat hal seperti ini? Iya, sebenarnya awalnya dari Sustainable Development Goal, SDG. SDG itu kan no one left behind ya. Jadi saya punya pemikiran, nah ini bagaimana orang bisa sustain kalau tidak punya keterampilan? Nah, saya melihat di dua negeri itu ada berapa tempat-tempat yang melatih dan mempekerjakan teman-teman defable ini. Maka dari itu Bapak Hendra juga terpikir, kenapa tidak di Indonesia dilakukan hal yang sama begitu? Betul. Benar Bapak juga melihat ini restoran ada di Singapura begitu dan mereka akhirnya sustainable Pak. Artinya memiliki profesi tetap begitu? Iya, sebetulnya saya ke Singapura melihat satu tempat di Singapura itu ada satu tempat yang melatih teman-teman defable, sesudah dilatih dipekerjakan di hockey store gitu. Saya mikir, nah ini satu kesempatan. Dan di sana saya melihat bahwa produk-produk karya mereka ini tidak kalah dengan yang dibuat sama teman-teman normal gitu. Dan pantes dilayak dimakan, dijual. Artinya ketika Bapak melihat produk di sana, momen itulah yang meyakini Bapak bahwasannya teman-teman disabilitas ini bisa. Iya, itu. Sebenarnya itu yang trigger-nya di sana. Trigger-nya di sana, itu yang menjadi trigger di sana. Iya. Visinya juga kembali, itu kembali begitu Pak ya. Iya, jadi saya sesudah itu, ya ini perjalanannya. Jadi saya balik ke Indonesia, saya sempat roadshow. Jadi roadshow, saya ke teman-teman defable yang melolah dan saya tidak melihat bahwa empowerment-nya itu masih berkurang. Jadi banyak teman-teman ini hanya fokus di pelatihan. Pelatihan saja. Iya. Jadi sesudah pelatihan, ada yang melatih menjahit, masa, beauty, dan macam-macam. Tapi nggak tahu setelah itu outputnya. Pertanyaan saya cuma satu saja, sesudah itu ngapain teman-teman ini gitu. Jadi jawabannya, wah nggak tahu saya, mereka duduk-duduk di rumah lagi. Ini saya lihat, ini satu kesempatan gitu. Nah ini bisa di, karena saya sudah lihat contohnya di Singapura, bisa gitu. Artinya Bapak akhirnya menciptakan konsep baru di Indonesia begitu ya. Teman-teman akhirnya di-maintains lagi, diajak lagi untuk benar-benar memiliki profesi terkhusus begitu. Betul. Yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Jadi sementara ini saya bikin yang FMB. Jadi mereka dilatih untuk jadi professional cook dan barista. Saya harap dengan pelatihan itu, sesudah pelatihan mereka dapat sertifikat. Dan dengan itu mereka bisa bekerja di mana, di mana aja gitu. Dan sebagian saya serap di cafe saya dan restoran saya gitu. Saya makin penasaran juga Pak, proses pembuatan konsepnya ini seperti apa? Dan siapa aja yang terlibat Pak? Nah jadi awalnya saya itu pensiun dulu. Jadi saya memutuskan pensiun 2019. Saya dulu berada di satu perusahaan marketing, konsultan. Saya pensiun, saya mau bikin sesuatu yang impactful. Social enterprise. Tapi ada impactnya terhadap masyarakat. Terus saya ingat ketemu sama satu teman di Taiwan 2017 itu. Dua tahun sebelumnya itu saya ingat, saya ketemu dia punya melatih teman-teman di Fable untuk memasak di Singapura. Dan dipekerjakan di tempatnya dia, Hawker Center gitu. Nah itu dari situ saya sempat berkunjung ke sana. Jadi saya kita ber, kalau nggak salah berenam gitu berkunjung ke sana. Nah melihat, wah ini keren sekali nih. Dan di Indonesia waktu itu saya belum melihat kayak begini. Saya pulang ke Indonesia, saya lihat. Wah ini kita harus bikin sesuatu yang, kalau ada impactful ya, kita harus bikin sesuatu itu teman-teman di Fable dibikin profesional. Jadi pelatihan itu harus profesional gitu kan. Dilatih oleh profesional juga. Jadi saya beruntung, saya ada teman-teman profesional chef yang melatih teman-teman ini. Anda benar-benar merancang ini dengan sungguh-sungguh begitu wilnya agar teman-teman disabilitas memiliki wadah. Lalu dapat berdaya di tengah masyarakat. Yang saya penasaran, ini kan pasti banyak sekali tantangan ya Pak. Dan yang menarik, Bapak membangun ini di tahun 2020. Bertepatan dengan Corona, Pak. Tantangannya bukan saja bicara soal kesetaraan, percayakah masyarakat akan produk buatan teman-teman disabilitas. Tapi juga waktu di tahun itu, waktu di tahun itu memasuki masa-masa sulit. Ya tantangannya berat. Sebelum COVID pun tantangannya berat. Waktu itu saya kan belum punya pengalaman, saya belum pernah kecimpung di komunitas disabilitas. Oke. Dan saya belum pernah punya restoran. Dan saya nggak ngerti masa. Saya cuma ngerti makan aja. Itu tantangannya sih sebelumnya. Jadi saya tentu aja financial juga. Saya bukan, saya itu terus terang itu uang pensionan saya yang saya investkan ke sana. Wow. Jadi saya ngajak teman-teman yang memang awalnya teman-teman yang akhirnya tidak servisi dan semisi dengan saya gitu. Jadi saya ditinggalkan. Ya udah, nggak apa-apa. Saya tetap maju, tapi tetap ada yang support juga gitu. Itu saya ketemu sama seseorang professional chef. Presiden jadi asosiasi professional chef. Dia, saya bilang saya mau bikin begini. Oke. Nah itu ya mungkin udah jalannya. Tuhan kasih aku jalan. Jadi bahwa dalam 10 menit dia bilang saya bantu Pak Endra. Secara gratis Pak? Secara gratis. Jadi asosiasi ini punya professional chef. Oke. Yang program CSR-nya juga. Jadi mereka punya program CSR untuk membantu mentraining UKM lah dan macem-macem. Ya salah satunya ini ya defable ini nanti. Terjadilah jalinan kasih tersebut. Ya. Baik. Pak Endra. Pak Endra tentu setiap anak-anak defable ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kalau di tempat Pak Endra sendiri ini jenisnya apa saja Pak? Saya ada Tuna Rungu, Tuna Daksa, Autism, sama Low Vision. Oke. Apakah di antara mereka semua yang memiliki kelebihan pastikan ada kesulitan untuk menyampaikan materi-materi. Apakah sang pengajar pun juga melakukan pendekatan soal itu? Ya memang waktu pelatihan memang kami siapkan juru bahasa isyarat. Ya. Dan juga ada TV yang itu pakai speech to text itu yang ditampilkan di TV. Jadi di sana itu pelatihannya. Ya memang agak tidak seperti melatih teman-teman yang normal. Oke. Memang agak. Ya itu perlu kesabaran juga dari chef-chef ini. Jadi chef-chef yang bantu saya itu kebanyakan dari chef-chef dari hotel yang membantu saya itu. Oke 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 oke. Jadi ya mereka juga punya hati harus punya hati nurani untuk membantu teman-teman di fabrik. Ini benar-benar serius nih. Ini benar-benar serius karena beberapa fasilitasnya disediakan begitu. Tidak hanya sebatas memberikan materi itu saja. Tapi bagaimana penyampaian itu benar-benar sampai. Kelasnya itu kayak kitchen studio dan alat-alatnya memangnya alat-alat premium yang dimana dipakai sama hotel bintang lima. Karena target saya ini supaya teman-teman di fabrik ini bisa bekerja di hotel bintang lima. Nah ini pertanyaan yang besarnya. Apakah ada yang sudah bekerja sebagai profesional? Tapi jangan dijawab terlebih dahulu Pak Hindra. Sekarang kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana. Tetap di Halo Indonesia. Terima kasih Pemirsa. Anda masih menyaksikan Halo Indonesia. Dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan Hendra Warsita selaku CEO dan founder Dignitiku. Pak Hindra, melanjutkan perbincangan tadi Pak Hindra. Pak Hindra, menarik sekali ya. Maksudnya memproyeksikan teman-teman disabilitas ini untuk menjadi profesional di bidang makanan dan juga minuman. Entah jadi chef, entah jadi barista mungkin Pak Hindra ya. Pak Hindra, saya ingin bertanya. Kalau harus bersaing kan artinya produknya juga harus sama Pak. Rasanya juga harus sama. Kualitasnya juga harus sama. Saya selalu bilang saya mau bertanding lah. Sama restoran-restoran kafe yang dibuat sama orang normal. Saya berani memastikan bahwa yang dibuat sama teman-teman divabel di tempat saya itu akan lebih enak memangnya. Itu karena lebih fokus. Mereka lebih fokus, lebih bersyukur. Jadi kalau sudah begitu yang divabel siapa gitu ya. Ini lagi-lagi soal ketulusan ya Pak? Iya, disiplin juga. Teman-teman divabel itu lebih disiplin ya. Memiliki nilai disiplin, ketulusan dan juga benar-benar yakin bahwasannya apa yang dilakukan ini akan menghasilkan. Nah Pak Hindra, ini perjalanan teman-teman begitu selama pelatihan apakah memiliki kelas yang berbeda-beda dalam rentan waktu begitu intervalnya misalkan pelatihannya ini diselenggarakan selama 3 bulan atau sesuai dengan latar belakang masing-masing? Enggak, saya mengumpulkan. Jadi saya bikin pelatihan itu. Saya terima semuanya. Saya tidak membeda-bedakan disabilitasnya di mana. Jadi saya terima. Yang paling penting itu mereka harus punya passion. Passion di cooking atau sebagai barista. Karena saya mau menghasilkan professional chef, professional cook. Harus punya passion dong. Ya. Dan itu biasanya pelatihannya itu 3 bulan. 3 bulan itu 2 kali seminggu. Dan saya juga bekerja sama-sama hotel-hotel bintang 5. Oke. Pelatihan mereka itu nanti juga ada magang di hotel-hotel bintang 5 juga. Anda juga membangun relasi dengan beberapa hotel bintang 5 begitu ya. Artinya agar teman-teman tersalurkan bisa magang di sana secara profesional. Betul. Pak, ini kan yang jadi pertanyaan saya. Tadi saya berpikir-pikir. Pak Hendra ini luar biasa sekali ya. Ini berani bertaruh melalui duit pensiun, Pak. Ini benar-benar bertaruh begitu ya. Membangun satu wadah untuk teman-teman di fabel. Artinya harus ada sustainable juga nih bisnisnya begitu ya. Artinya harus ada pemasukan. Nah, kalau melihat dari restoran Bapak sendiri, banyak nggak pelanggan yang ngebangun trust kan luar biasa, Pak. Apalagi, wah ini mengerjakan teman-teman disabilitas gini. Gimana, Pak? Membangun kepercayaan itu sehingga memiliki pelanggan yang juga dapat membuat bisnis Bapak berlanjut? Ya, bisnis saya itu sebenarnya catering sama kafe. Oke. Jadi catering itu ya kita melayani macam-macam, event, hotel, kantor-kantoran juga. Kalau kafe itu sebetulnya saya itu buka itu untuk showcase saja. Oke. Buat orang yang meyakinkan teman-teman yang nggak percaya ini loh makanannya disini ada gitu. Kalau saya ngomong aja kan nggak percaya gitu. Apa itu gitu. Sebenarnya disana. Jadi memang selama ini kita bisa berjalan lah dengan catering dan juga dengan... Dan untuk sementara ya kalau training itu ya dari keuntungannya dari bisnis ini gitu. Kita bikin pelatihan. Oke. Agar bisnisnya juga tetap berjalan, teman-teman juga terwadah. Iya, itu sustainable namanya. Lalu bagaimana awalnya Bapak menghimpun teman-teman? Mengajak teman-teman? Ya. Untuk yakin kalau kamu juga bisa? Iya. Saya kan nggak punya komunitas disabilitas. Oke. Tapi saya berteman banyak yayasan-yayasan dan komunitas disabilitas. Jadi kalau saya bikin rekrutmen saya sebar. Ini saya ada pelatihan disini. Jadi itu biasanya banyak yang masukin CV gitu. Kita bikin interview. Interviewnya agak lama. Karena biasanya kalau interview itu harus ditemenin sama orang tua. Oh iya. Nah persyaratannya itu kalau mau dapat training yang gratis itu harus keluarga yang tidak mampu gitu. Jadi kita terima gitu. Dan itu biasanya kita dari applicant itu kira-kira kita cuma terima 20 persen. Artinya Anda juga bisa menjadi wadah luar biasa nih buat teman-teman. Ya ini memang profesional kan. Jadi profesional ya kalau kita harus nyaringnya harus ketat juga kan. Nah pertanyaan saya Pak. Pelatihan ini ditarifkan atau gratis? Gratis. Gratis? Gratis. Luar biasa sekali ya. Gratis dan sudah? Ya karena saya ambil dari keuntungannya dari restoran itu. Oke. Dimana ada niat baik mungkin ya. Disitu juga pasang berkah yang berlimpah. Pak Hendra. Pak Hendra ini katanya sudah ada 6 orang penyandang disabilitas. Sebagai barista ada chef restoran serta sudah mewakili sedikitnya 30 penyandang disabilitas untuk menjadi wirausahawan mandiri. Benar itu Pak? Ya jadi ada lulusan saya ada beberapa yang sudah bekerja di Hotel Bintang 5. Oke. Sebagai cook, assistant cook. Dan juga restoran Bintang 5 di Jakarta ini. Ada beberapa yang sudah buka cafe juga gitu. Jadi di sini. Jadi memang ada pelatihannya itu ada biasanya aku latih entrepreneurship-nya juga ada gitu. Sesudah pelatihan cookingnya itu. Saya tidak membayangkan kalau ada 10 seperti Pak Hendra gitu. Di berbagai provinsi gitu. Artinya akan sangat mewadahi teman-teman disabilitas. Tapi kalau Pak Hendra sendiri memiliki mimpi nggak sih Pak? Kalau konsep ini akan diseberluaskan begitu. Artinya ada di berbagai kota, ada di berbagai provinsi. Pasti. Agar juga bisa membangun kesetaraan teman-teman disabilitas. Jadi saya punya mimpi itu saya mau buka di tiap kota. Oh iya? Iya. Yang seperti ini gitu. Luar biasa. Kalau di Jakarta mungkin saya nggak buka lagi. Mungkin saya mau buka cafe-cafe aja gitu. Mempekerjakan teman-teman sebagai barista aja gitu. Kedepannya itu plus nanti kalau sudah itu jalan mungkin di sektor lain. Karena bisa masuk di fashion, masuk di beauty, di batik, macem-macem lah itu. Berbagai bidang bisa ditekuni. Teman-teman disabilitas juga bisa. Saya ingin ya pemirsa kalau bisa ya ayo join saya gitu. Mungkin ada yang tertarik gitu ya. Iya nggak apa-apa. Untuk sama-sama mengembangkan. Iya. Sudah ada buktinya bahwa bisa itu. Teman-teman bisa menjadi profesional. Iya persis. Pak, bicara soal bisa menjadi profesional. Kita juga harus mungkin memiliki proyeksi 10 tahun ke depan begitu. Kalau pandangan Bapak, 10 tahun ke depan ada keyakinan nggak sih Pak teman-teman disabilitas ini bisa dapat setara dengan teman-teman normal pada umumnya? Ya, harus masyarakat harus membantu. Yang itu stigma negatif mengenai disabel itu harus dihilangkan. Itu ya salah satu tugas saya tuh. Muncul di sini juga mempromosikan ini kan sebetulnya ini. Saya mau menularkan yang saya kerjakan ini ke teman-teman itu. Artinya mengajak masyarakat, menginspirasi masyarakat juga untuk mau bersama-sama peduli terhadap teman-teman disabilitas. Teman-teman disabilitas juga bisa kok gitu ya Pak ya. Iya emang gitu. Teman-teman disabilitas juga memiliki mimpi yang sama. Iya. Tapi kalau dilihat, Bapak kan sering juga datang ke toko. Saya lihat juga tadi di tayangan Bapak juga sering memberikan speech ya Pak, memberikan materi juga. Kira-kira kalau melihat dari gerak-gerik teman-teman, ini motivasinya tinggi nggak sih Pak untuk setara dengan kita? Ya agak susah ya, karena begini. Selama ini ya itu masyarakat stigma negatif ternyata mereka. Itu efeknya ke teman-teman difabel. Merasa dibatasi begitu? Merasa dibatasi, kepercayaan diri nggak ada sudah ini gitu loh. Jadi itu yang susah. Gimana caranya mengangkat kepercayaan diri mereka ini. Itu dignity kan. Dignitinya mereka itu. Artinya tidak hanya, berarti Pak Hendra tidak hanya mengajarkan mereka secara profesional, belajar masak, belajar meramu minuman, tapi juga ada karakter di sana yang disebutkan. Iya, itu. Itu yang lebih berat sebetulnya. Oke. Yang melatih skill itu gampang sebetulnya. Ya nggak segampang orang normal, tapi itu yang paling gampang lah. Yang kedua ini gimana cara mengangkat kepercayaan diri teman-teman difabel ini, supaya dia bisa men-surfing tamu, bisa ketemu sama teman kerjanya yang normal juga gitu kan. Nah, itu challenge-nya di sana gitu. Oke, oke. Ada nggak sih Pak job-job khusus gitu? Ini kan ada kebagi dua nih, ada yang disabilitas fisik dan juga disabilitas mental. Mereka tuh yang cocok dimasukin kemana sih Pak? Atau memang semuanya punya kesempatan juga? Nggak, gini. Semua punya kesempatan. Saya bekerja dengan komunitas-komunitas yang kayak otis itu. Saya bekerja sama komunitas otis, saya menerima yang sudah di-training sama mereka, basic-nya. Basic itu artinya mereka sudah stabil. Sudah dapat diarahkan, sudah dapat berkomunikasi dengan baik. Karena teman-teman ini sesudah di-training basic dan sudah bisa stabil, mereka juga bingung mau kemana gitu. Iya, iya, iya. Itu saya terima gitu. Keyakinan itu juga perlu. Sungguh-sungguhan juga perlu. Saya ingin Anda menyampaikan, untuk terakhir kalinya Pak, Anda menyampaikan kepada teman-teman disabilitas bahwasannya kita juga bisa setara. Ya, saya sudah buktikan dalam tiga tahun ini bahwa teman-teman disabilitas ini bisa di-train dan di tempat saya itu orang kadang-kadang tamu datang kaget juga. Oh ini kok normal ya gitu. Maksudnya bukan kayak ke suatu restoran yang teman-teman difabel gitu. Ini kayak seperti restoran bisa. Memang saya bikin suasana begitu. Dan satu lagi, saya sendiri nggak ngerti bahasa isyarat. Karena saya, kalau datang ke kafe saya itu, saya mau melakukan saya itu sebagai tamu. Jadi teman-teman difabel harus mengerti saya. Saya mau order apa, mau apa, dengan baca bibir dan macem-macem. Karena akhirnya mereka yang akan bekerja di dunia yang normal. Luar biasa sekali. Tujuan Pak Hendra membuat teman-teman memiliki wadah, memiliki keahlian sehingga bisa menjadi profesional. Ini tentu pasti sangat menginspirasi masyarakat dan juga pemirsa yang ada di DAI TV. Terima kasih Pak Hendra telah berbagi cerita luar biasa kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, akhir pekan lalu sejumlah anak muda mengikuti kegiatan bertajuk Forum Pelajar Sumatera Utara. Jangan kemana-mana. Pusatnya dan pemirsa informasinya tetap di Halo Indonesia. Terima kasih.